Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pelajaran saya dari 4th grade Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Al-Khwarizmi Bagaimana dengan anda hari ini? Saya harap anda baik-baik dan selalu bergerak untuk mengikuti pelajaran saya Oke, apa pelajaran kita sekarang? Pelajaran kita sekarang adalah Inggris Please open your English book page 64-65 We will learn about possession Repeat after me Vocabulary Possession Milik atau Kepunyaan Modul 7 Smart Kids Vocabulary Sleeping Bag Kantung tidur atau karung untuk tidur Torch Obor atau senter Peanuts Kacang Squirrel Tupai Tent Tenda Well student, now I will explain you about possessive adjective and possessive pronouns Oke, sebelumnya, look at the table Lihatlah pada tabelnya Di sana ada 3 kolom Kolom yang pertama disebut subject pronouns Nah, subject pronouns I have explained to you Last week Adalah Kata ganti untuk subject Kata ganti subject itu apa saja? I You He She Ya, he itu untuk dia laki-laki She Dia perempuan It Kata ganti benda Ya We You And They Nah, kenapa di sini you-nya ada dua? You di sini You-nya yang bentuk tunggal Untuk tunggal ya Dan you yang di bawahnya adalah untuk you-nya, kamu-nya itu yang bentuknya pruler atau jama Oke, nah Now, look at the second column Sekarang, lihatlah ke kolom kedua Possessive adjective What is possessive adjective? Possessive adjective is Kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan Kepemilikan terhadap apa? Terhadap suatu benda Ya, example My My itu punya saya Your His Her It's Our Your Their Ya Nah Kata-kata tersebut ya Tidak bisa berdiri sendiri Kalau possessive adjective Nah, setelahnya Setelah My Your His Itu harus ada kata benda Example My book Possessive pronouns ya Possessive pronouns is Kata ganti orang yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan ya Nah, example My My Yours His His Hers Our Yours And Theirs Ya Mine itu milikku Milik saya Yours Milikmu His Miliknya Nyanya itu laki-laki Ya Hers Miliknya Perempuan Our Milik kita Yours Milik kamu Tapi untuk jama Untuk jama Untuk pluler Theirs Milik mereka Oke Nah Untuk lebih jelasnya Kita lihat percakapan Berikut ini Whose shirt is this Kemeja siapa ini It's your shirt Itu kemejamu It's your Itu milikmu Ya Kalau It's your shirt Itu termasuknya Posesive adjective Ya Karena Setelah kata Your nya itu Ada noun Ya Ada kata bendanya Dan memang harus Seperti itu ya Setelah Posesive adjective Harus ditambah noun Karena dia tidak bisa Berdiri sendiri Nah Yang di bawahnya It's yours It's yours Itu adalah Eksampel dari Posesive Pranan Ya Dia bisa berdiri Sendiri Karena Yours Di sini Menjelaskan bahwa Itu milikmu Apa milikmunya Yaitu shirt Menjelaskan shirtnya Bendanya itu Kemeja Oke Now Another example Whose sleeping bags Are this Punya siapa Kantung-kantung Tidur itu They are Our sleeping bags They are Our Hours Nah They are Our sleeping bag Itu adalah Eksampel dari Posesive adjective Ya Karena Setelah Hoursnya Ada sleeping bag Ada bendanya Ada nounnya Nah Itu adalah Kantung-kantung Tidur Kami Kemudian Di bawahnya Ada kata They are Hours Nah Hoursnya ini Adalah Merupakan Posesive Pronouns Ya Hours itu Milik kami Itu adalah Milik kami Oke Oke Now Look at again To the table Between Posesive adjective And Posesive pronouns What the difference Apa bedanya Antara Posesive adjective Dan Posesive pronoun Perhatikan Perubahannya ya Posesive adjective My Menjadi Mine Your Menjadi Yours His Tetap His Her Jadi Hers Hours It's Jadi tidak ada ya Kalau it's Untuk Posesive pronoun Our Hours Your Yours Their Theirs Jadi kata kuncinya adalah Kalian tinggal Menambahkan huruf S Di akhirnya ya Your Yours Her Hers Ya Our Hours Dan seterusnya Kecuali My Menjadi Mine His Tetap Menjadi His Lagi Do you Understand My Student I Hope You Can Understand Ya Oke Untuk grammar Focusnya You Can Look Your Book On page 118 Now Tugas 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 Pertama Open Your English Book On page 72 Revision 7 Point One Read And Circle Baca Baca Lingkar Number One This Sleeping Bag Isn't Mine Or My My Sleeping Bag Is Green Nah You can Choose Between Mine Or Mine Kalian bisa Pilih Jawabannya Antara Mine Sama Mine Tergantung Dari Posisinya Yang Teacher sudah Jelaskan Tadi Sebelumnya Oke Please Do Your First Task By Good Activity One What Are The Children Looking For Listen And Read The Kids Are Tired From Picking Up Rubbish All Day I Picked Up 50 Bottles And I Picked Up 20 Cans I Am Tired Let's Go To Bed Where's My Sleeping Bag Whose Is This Is It Yours No That Isn't His It's Mine And Those Sleeping Bags Are Ours Salim Let's Help Jameel Find His Sleeping Bag Mmm I'm Hungry Where Are My Peanuts Shh What's That Here Salim Take My Torch Thanks Who's Peanuts Are Those They're Mine Karim Hey Look That Sleeping Bag Is Yours Too It's Moving The Squirrels Like Jameel Sleeping Bag I Think They Like Your Peanuts Too Jameel Well Student Now The Second Task Open Your Book Page 65 Point 2 Read Again And Answer The Questions Number One What Did The Children Do All Day Apa Yang Anak Anak Lakukan Sepanjang Hari Karena Disitu Ada Kata Children And Then Kata Ganti Untuk Children Adalah Day Subject Subject Pronoun Maka Day Blah 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 Silahkan Kalian Jawab Sesuai Dengan Teks Bacaan Yang Tadi Oke Maybe Enough For English Lesson Today Thank You For Your Watching And For Your Attention Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh